Halo Sobat VK, kembali lagi bersama Bincang PW, bersama saya Astrid Wambiyo, saat ini saya sedang berada di sebuah pape di kawasan Jakarta Selatan, yang mungkin dulu tahun 2004 itu nawa jahatnya nawa terus di televisi, mengikuti aja pencarian bakat Akademik Pantasi Indonesia, yang ketiga yaitu ada Mbak Adinda, Intan. Halo Pak. Alhamdulillah, baik. Mbak Intan gimana kabar? Aku baik. Oke, kalau sekarang ini kesibukan aku selain mengurus anak dan suami, aku juga bekerja, bekerja dan mengelola ada bisnis-bisnisnya-bisnisnya, mas. Jadi, apa, pedagang, pedagang sneaker. Oh, pedagang sneaker. Oke. Sebelum masuk ke pekerjaannya Mbak Intan, kita boleh tau gak sih waktu itu awal mulanya Mbak Intan sampai akhirnya mau ikut audisi, aku itu apa sih alasannya? Kalau waktu itu aku dijelimuskan ya, dijelimuskan oleh mamaku sama tantaku, aku itu tipe orang yang sebenarnya paling gak suka rame-rame gitu loh, kurang percaya diri anaknya pada waktu itu. Nah, terus akhirnya kata Tante Purma aku bilang, kalau punya talenta bisa dikembangkan, kenapa gak coba? Ohhhh Tipe gak mau. Tipe gak mau. Nah, terus waktu itu ternyata ada temen yang menculik aku, menculik, ternyata dibawa audisi. Oke. Ternyata dibawa audisi, yaudah aku seadanya lah, pokoknya waktu itu orang audisi kan dengan rapih ya, dengan penuh persiapan. Kalau aku bener-bener waktu itu kayak pulang kuliah, cuma pake kaos, setelah gak robek-robek segala depit. Aku inget banget tuh. Yaudah, audisi ternyata keterima, ada pengecilan lagi, keterima lagi, sampai akhirnya terpilih jadi finalis, terpilih jadi 12 besar. Ya mungkin itu puasa Tuhan ya, kita gak bisa merencanakan walaupun kita udah menolak dan tidak mau, tetap aja kalau Tuhan kasih, yaudah. Itu memang udah jalan. Dan perjuangannya seperti apa Mbak? Di waktu pas AP3 ini sama temen-temen, sama cerita Tobing, sama yang lainnya ya? Iya. Dan itu perjuangannya di pas lagi AP3, seperti apa sih Mbak? Besarnya itu berat, seperti apa perjuangan itu? Perjuangannya sih luar biasa ya, karena aku ngerasa ketika di asrama itu banyak banget ilmu dan pengalaman yang aku dapet gitu. Dan itu gak semua orang bisa mendapatkannya, jadi aku bersyukur sekali walaupun waktu itu karena dilema antara gak mau dan mau gitu. Itu akhirnya pas ketika di sana, yaudah jalanin aja, jalanin. Dapet ilmunya banyak banget. Yang kalah bayar mungkin kita juga perlu mengeluarkan banyak biaya ya untuk bisa sekolah. Itu kan ini kan sekolah. Kamu sekolah di sana sambil mendapatkan pengalaman untuk menjadi seorang entertainer. Bukan. Bukan. Itu yang maksudnya itu. Ya penuh dengan cuka-cita, penuh dengan air mata. Kenapa air mata? Ya karena dulu tuh aku juga termasuk murid yang sering dimarahin. Oke, oke. Masalahnya karena apa ya? Karena kalau aku dulu sering dimarahinnya koreografi. Oke, koreo. Jadi aku ingat banget ada salah satu pengajar yang namanya Mas Ari. Mas Ari Tulang. Mas Ari Tulang. Masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih berhubungan baik sampai sekarang. Ya itu kan memang cara mengajarnya kan pada waktu itu cukup disiplin dan apa ya. Bukan keras ya. Mungkin ya memang seperti itu agar kita cepat pinter gitu loh. Bisa tahan banting. Tapi mungkin waktu itu aku lemah ya. Gak siap mental gitu loh. Jadi ya dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Kayak gitu. Tapi pada akhirnya ketika kamu keluar dari situ, ketika kita keluar dari situ, yang di luar itu tuh gak ada apa-apanya aku ngerasainya. Karena mungkin tepahan-tepahan yang udah di dapet disitu, membuat studiannya membuat kita lebih kuat gitu loh. Tuh. Dan setelah punya bakal di AV gitu, waktu itu sampai berapa besar mbak? Waktu itu sampai 12 besar. 12 besar dan tereliminasi di pertengahan betul ya? Iya pokoknya di pertengahan lah. Di pertengahan ya. Tapi sempat putus asa gak sih? Maksudnya gak bisa sampai... Apa? Guara atau mungkin jadi guara dua atau langsung. Kecewa gak sih? Pas tereliminasi? Enggak sih. Karena doaku waktu itu malah... Waktu itu ya. Jujur ya. Aku malah pengen tereliminasi. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ya karena waktu itu... Wah kita kan bener-bener... Hidup disitu gak bisa... Gak punya HP. Gak boleh kemana-mana. Gak boleh liat media. Gak boleh nonton TV. Gak boleh baca tabloid. Pokoknya bener-bener... Kita belajar, belajar, belajar gitu loh disitu. Jadi ada rasa rindu orang tua. Rindu teman-teman. Terus pengen melihat dunia luar seperti apa gitu. Ya ada rasa itunya. Waktu itu kan masih remaja ya. Kayak gitu loh. Jadi ya doanya tuh tiap malam. Tuhan kapan saya... Kalau orang mah minta juara ya. Gak apa-apa yang misalnya dieliminasi. Tapi semakin kesini ketika konser... Lolos terus. Konser kedua lolos lagi. Konser kedua ya... Ya udah. Setelah dari situ... Saya menyadari bahwa... Ya memang... Kalau Tuhan maunya saya disini... Aku juga disini. Dan saya gak mulut-mulut menjadi juara deh. Apa yang saya dapet pada saat itu... Ilmunya itu udah lebih dari segala-galanya. Jadi gak ada rasa kecewa. Waktu itu yang juara Suta ya? Suta. Ya Suta. Suta dari Bali. Suta. Kalau Suta ntar terbang. Dan setelah... Maksudnya setelah tereliminasi membawa... Nama besar Afi... Berat gak sih Bu? Kalau dibilang berat sih biasa. Gak terlalu berat ya? Gak sih. Dan perjuangannya seperti apa setelah Afi di industri musik? Perjuangannya ya... Nah itu dia. Pasti ada perubahan ya. Dalam hidup yang tadinya saya cuma... Waktu itu anak kuliahan. Ya gitu. Sekarang setelah keluar dari Afi... Ya pasti ada aja gitu. Maksudnya rezekinya. Berkatnya itu ada aja. Apa... Dari tawaran di sana, di sini. Offcare, on air. Iklan, sinetron, FTV. Itu ada aja. Karena ya dari mana ya? Karena dari situ. Sesuatu yang tadinya saya sesali. Ternyata membawa berkat. Yang melimpah ya. Pada saat itu. Puji Tuhan. Jadi... Saya syukuri aja. Kayak gitu. Dan waktu itu... Mbak Intan ingat gak sih? Setelah 2004. Sudah sempet ngeluarin segera gak sih? Tempet ngeluarin album. Waktu itu... Yang rame-rame juga. Sama Sony Music pernah. Terus... Bikin album rohani. Ini saya sendiri selalu juga pernah. Bikin album pernah pernah ada. Gitu. Dan... Mbak... Mbak Intan masih ingat sih? Setelah 2004 itu karirnya bertahan sampai tahun berapa? Bertahan... Lumayan sih. Lumayan. Sampai saya menikah pun masih bertahan. Tahun berapa waktu itu? Tahun 2000... Berapa ya? Tahun 2015... 2016 ya masih suka nyanyi kemana-mana. Oh... Masih-masih jalan. Itu jalan terus. Tapi ketika saya punya anak itu mulai berkurang. Intensitasnya. Karena saya fokus untuk mulus anakan. Mulus anak. Dan... Apa ya? Ya mungkin zaman juga sudah berganti dengan banyak talent-t talent baru gitu. Dan usia ya. Gitu. Akhirnya saya mencoba untuk kerja kantoran. Gitu. Kerja kantoran saya mulai kerja kantoran tahun 2010. Tahun 2010. Tahun 2010. Kerja kantoran. Tapi kalau misalkan masih ada tawaran nyanyi tetap saya mencoba. Berarti memang nyanyi cuma jadi sampingan aja berarti ya? Kalau ke tahun 2010 tuh? Atau seperti itu? Iya. Sampingan aja. Sampingan. Tetap saya jalanin tapi saya lebih fokus ke kerja. Tapi waktu itu pikirannya apa sih Mbak? Sampingan akhirnya mau kerja kantoran. Kenapa ga terusin vlog si nyanyi itu? Ga tau ya. Karena saya sebenarnya emang pengen... Apa ya? Saya kuliah. Kuliah memang pengen dari awal tuh pengen jadi pekerja. Pegawai kantoran ya? Iya. Dan mencoba sesuatu yang baru lah pada saat itu. Oh mencoba sesuatu yang baru. Mencoba sesuatu di luar dunia entertain lah. Dan apakah waktu itu maksudnya sudah mulai bosen juga di dunia entertain ini sih? Bosen sih tidak pernah bosen. Cuma ya mungkin dia diakui mungkin tawarannya tidak sebanyak dulu gitu. Tapi ya memang pekerja kantoran emang cita-cita saya dari dulu. Karena saya kuliah kan emang ini bekerja kan gitu. Ya diterima, diterima bekerja. Major saya dulu juga keburuan kan. Saya tempat menjadi guru juga. Guru dimana tuh Kak? Ya guru di SMA pernah. Melajar private juga gitu. Berarti awalnya bisa-bisah nyanyi tapi ujung-ujungnya bisa wujudin mimpinya juga ya Pak? Jadi guru, jadi pulau oleh kantoran. Pulau oleh kantoran. Ya kalau bisa apa yang menurut saya apa yang Tuhan kasih ya itu memang udah jalannya saya gitu. Jadi apapun yang saya ambil ya itu adalah memang pemauan dari hati. Dan maksudnya waktu itu tidak berpikir untuk mempertahankan popularitas gitu ya. Seperti apa gitu. Gak ada. Gak kepikiran sampai semuanya sih. Temen kalau emang ada rezekinya jalan. Kalau gak ada udah gitu ya. Ya menikah di 2015. Saya menikah di 2012. Eh 2012 menikah di 2012. Berarti rumah yang lama juga 28 tahun berarti ya. Di industri ini ya. 8 tahun, 9 tahun berarti ya. Sebelum ikut APJ, saya juga pernah ikut kompetisi. Jadi saya dari kecil tuh. Saya nyanyi tuh dari kecil. Dari umur beberapa tahun gitu. Jadi ikut kompetisi-kompetisi tuh sering banget. Salah satunya saya pernah ikut Asia Bagus dulu. Asia Bagus? Ya saya pernah ikut. Terus sebelum di APJ itu saya pernah ikut juga talent show. Namanya popstar. Jaman dulu. Nah itu saya waktu Jakarta juga semuanya di APJ. Tapi memang awetnya ini di APJ. Jalan karir saya mulai terbangun itu. Di bidang entertainment itu ketika saya masuk APJ. Tapi gini. Kan Mbak Inton tuh sempet lomba-lomba. Nyanyi dari kecil dari SMA. Terus juga program talent show dulu ya. Itu di pelan CV. Tapi kenapa punya cita-citanya gak mau fokus di music gitu. Maksudnya gak mau jadi penyanyi yang top gitu. Tapi malah maunya punya kantoran gitu. Iya, iya, iya. Paham. Kenapa? Kalau menjadi seorang entertainment itu kalau menurut saya gak bisa setengah-setengah gitu. Karena saya juga mempunyai passion di bidang yang lain selain bernyanyi gitu. Dan pada waktu itu ya saya memang tujuan saya kuliah kan memang pengen bekerja. Bekerja karir gitu loh untuk karir saya gitu. Tapi dikasih bonus sama Tuhan untuk bisa micitin gimana rasanya dunia entertainment gitu. Dan itu saya syukuri saya tetap ambil. Jalanin ya. Jalanin aja. Mungkin jadi orang Kakari waktu itu ya. Amin. 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 Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Masih menikah tuh Mbak. Terus masih tetep nyanyi-nyanyi juga? Nyanyi tapi tidak se-intens dulu. Kalau untuk jingle iklan, VO-VO buat iklan masih gini gitu. Nah kalau sekarang nih saya lagi fokusin selain kerja kantor saya fokusin ke ini. Kemana saya ada bisnis kecil-kecilan. Oke apa itu Mbak? Disebutin aja Mbak? Sebutin ya. Saya ada kayak toko sepatu gitu lah. Oh toko sepatu. Namanya Joyce and Me. Instagramnya. Itu untuk anak-anak apa untuk kemaja? Semuanya. Ada anak-anak. Ada pria, wanita. Dan itu lebih ke sneaker sama brand-brand booth gitu. Jadi apa namanya. Kayak yang suka sneaker. Suka pasta. Itu bisa menggir ke Instagram Joyce and Me. Oke. Dan itu maksudnya jadi kenapa? Sampai akhirnya buka bisnis ya? Karena saya suka sneaker. Waduh sama. Saya pengguna. Sama berhenti kita. Sama ya? Sama-sama juga ya? Iya. Saya emang karena udah ibu-ibu ya? Iya, iya. Udah ga kuat pake high heels. Jadi senangnya pake sneaker aja kemana-mana kalo ga sendal teplek. Mulai dari situ waktu itu karena hobi gitu. Jadi saya punya tiga. Terus saya pernah pergilah kemana gitu. Keluar. Saya beli beberapa iseng gitu. Saya jual ternyata laku gitu. Itu jadi ketemusan. Akhirnya rutin. Hampir setiap bulan saya pada waktu itu ya. Rutin pergi untuk ambil barang. Jalan aja itu. Toko saya sampe sekarang. Skornya. Dari tahun 2020 bapak? Saya mulainya tahun 2016. 2016? Iya. Sambil jadi guru rumah tangga lah ya? Guru rumah tangga. Kerja kantoran sama ini. Oh iya. Kerja kantorannya masih jalan juga? Masih. Waduh, waduh, waduh. Iya kan di waktu senggang sih mereka. Karena online. Jadi saya ga mengeras banyak waktu. Di saat saya selat-selat. Apa namanya? Setelah-selat saya kerja kan saya masih bisa buka handphone. Itulah kecanggihan teknologi yang harus memanfaatkan. Sekarang ya. Eh tapi 2012 itu, eh 2010 kalau boleh tau kerja kantoran? Saya di DPR RI. Walaah, dari 2010? Bukan sebagai anggota. Bukan sebagai anggota ya. Cuma staff biasa. Dari 2010 tuh? 2010. Udah mulai masuk? Udah mulai masuk. Mantap. Iya, 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 iya. Aduh. Asal kalian tau ya. Yang anggota DPR tuh yang pusing staffnya. Bukan anggotanya. Iya, iya. Betul sekali. Aduh. Iya, iya, iya. Dan. Iya. Iya. Ehm. Kenapa sih? Maksudnya. Waktu itu kenapa mau Mbak? Sampai akhirnya jadi staff hari begini gitu. Saftari anggota DPR. Iya. Kenapa enggak? Karena waktu itu saya pertama ya ada tawaran. Saya coba. Saya wawancara. Kenyataan bisa. Masuk. Selain itu lanjut aja. Tuh. Gak. Gak ada. Gak ada tujuan tertentu sih. Jalanin aja lah. Tuh. Asiknya apa sih Mbak? Kan ini. Wah bedanya jauh banget ya Mbak. Entertainment sama. Menjadi staff ahli gitu. Pembahasannya dan hal yang dijalanin juga berbeda gitu. Itu adaptasinya seperti apa dan susah nggak sih? Ya pertamanya iya. Pertamanya iya kan. Kayak masuk dunia baru. Gak tau. Ya bukan gak tau apa-apa ya. Kayak segala sesuatunya harus belajar lagi. Itu yang agak berat. Tapi setelah berjalan. Kita bisa adaptasi lah. Gitu. Bedanya apa ya. Kenakem. Bisa ketemu orang-orang baru. Di dunia yang berbeda. Dapet ilmu baru. Gitu. Oke oke. Mantap banyak. Banyak yang bekerjanya ya. Setelah. Setelah nggak diawap itu banyak ya kerjanya ya. Mantap. Mantap. Ya itu. Karena mungkin bernyanyinya sudah mulai. Sudah mulai enggak. Ya kita kan harus berpikir lagi. Kedepannya kita mau apa nih. Gitu. Tapi. Maksudnya. Memang menikmati banget bapak. Maksudnya. Jadi. Kan jadi anggota. Eh jadi cap alian. Terjadi banyak banget ya. Saya tau lah. Pokoknya saya kenal-kenal orang cap alian. Di DPR itu. Terjadi banyak. Tapi. Maksudnya. Masih tetep. Gak. Gak pusing sama urusan rumah. Gitu. Kalau urusan rumah. Masih. Saya masih tetep ngurus anak. Gitu. Karena sampai sekarang. Saya juga gak ada nanny ya. Gitu. Jadi palingan. Minta bantuan. Sama. Keluarga deset aja. Untuk. Ya. Pusing juga. Cuma ya itu dia. Harus bisa bagi waktu. Iya. Pusing. Kalau dibilang pusing. Pusing kadang-kadang apa. Kalau mau musik. Pusing. Tapi gak seberat itu sih. Gak seberat yang dipikirin orang-orang itu. Kalau kita jalaninnya happy. Ya udah. Semuanya. Dinikmatin aja. Dan sampai sekarang masih di. Masih bernyanyi juga gak? Masih bernyanyi juga gak? Masih bernyanyi. Kadang-kadang masih. Saya lebih banyak untuk iklan. Wedding. Sama. Apa namanya. Pelayanan. Di gereja. Di gereja. Oh. Dan itu sejak kapan kak? Maksudnya. Di gereja. Dari bulu. 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 Di gereja. Dari pelayanan juga. Gitu. Pertanyaannya gini. Mak os. Penikmatannya pasti berbeda. Ketika nyanyi di atas panggung, di plus. Pasti berbeda. Tapi. Tapi nikmatnya sejauh dari perbedaan itu apa yang bisa disampaikan ke doktor, ke pembaca, semuanya. Nikmatannya yang berbeda itu seperti apa? Nikmatannya dari penyanyi gereja dan juga penyanyi industri. Kalau bernyanyi di gereja itu kayak ada keluasan batin. Saya menjadi kayak tidak ada yang saya bisa beri, apa ya, saya bukan orang yang terlalu dengak, rajin berdoa banget. Maksudnya sesuatu yang bisa saya berikan buat Tuhan. Suara yang Tuhan berikan saya kembalikan lagi buat Tuhan. Itu alasannya? Iya. Gak tau ya, saya merasa berkat yang saya terima ini bukan apa ya. Itu perasaan saya tuh karena saya suka nyanyi buat Tuhan, kayaknya berkat Tuhan. Ibarat katanya ya, kalau bernaksa apanya, sederhananya. Jadi ya, keimanan saya juga semakin terasa seperti itu sih. Jadi lebih-lebih kepada, ini kekuasaannya kekuasaan batin? Kekuasaan batin, kekuasaan batin yang beda lah. Beda dengan penyanyi kita sekuler nyanyi off air, on air itu beda. Kalau itu kan kita nyanyi di luar untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan berkat, gitu. Dikenal orang. Tapi kalau ini, ya memang nyanyian saya, suara saya, lagu saya yang puji hujan, yang memang untuk Tuhan. Seperti itu. Terakhir Mbak, setelah merewat di naik turunnya kehidupan, di entertain, dan juga kehidupan pribadi, bahagia kan maksudnya tidak berada dalam karirnya jadi seorang artis. Mbak, masih merasa bahagia dalam kehidupan? Selalu bahagia. Selalu bahagia, ya. Asal kita selalu positif, pasti bahagia. Kalau cobaan, apa namanya, masalah, itu pasti ada. Tapi kalau saya pikirin pusing-pusing, nanti yang ada, semua berantakan. Anak saya nggak keurus. Ya, 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 ya. Ya udah, dibawa dalam tawa aja, apapun masalahnya, kayak gitu. Pasti ada lah. Tapi saya tetap happy gitu. Dengan kerjaan, keluarga, sekarang. Jadi semua dikembalikan kembali aja. Iya, betul. Terima kasih Mbak Intan. Iya, sama-sama. Atas waktunya. Sudah berbagi cerita ke teman-teman watak kota, lancar terus kerjaan dan perusahaannya. Buat sobat mereka, jangan lupa saksikan terus bincang PW bersama-sama yang lain. Dan see you, bye-bye. Sub indo by broth3rmax